Konnichiwa nakama, siapa nih yang merupakan pecinta kucing? Kalian pasti tertarik deh sama salah satu pulau di Jepang. Jadi di pulau ini tuh penduduknya cuma ada 100 orang, tapi populasi kucingnya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Hmm, pulau apa ya itu? Terus, kenapa kucingnya lebih banyak daripada jumlah penduduk? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pulau ini disebut Tashirojima. Letaknya itu di Ishinomaki, Prefektur Miyagi, Jepang. Pulau ini disebut pulau kucing, karena memiliki jumlah populasi kucing yang sangat besar, bahkan melebihi jumlah populasi penduduk setempat loh. By the way, di Jepang itu pulau kucing gak cuma satu, tapi ada beberapa juga yang memiliki populasi kucing yang sangat banyak. Tashirojima ini juga merupakan hotspot para turis pecinta kucing. Selain itu, Tashirojima juga disebut sebagai desa terminal, atau Genkai Shuraku. Sekali lagi, Genkai Shuraku. Kenapa disebut seperti itu? Karena penduduknya itu rata-rata umurnya 65 tahun. Lalu, kenapa bisa ada banyak kucing liar di pulau ini? Jadi ceritanya, di akhir jaman Edo Jepang, ada pulau-pulau yang mengembang biakan cacing sutra, termasuk pulau Tashirojima ini. Nah, mereka memelihara kucing untuk mengusir hama tikus agar tidak mengganggu proses perkembang biakan dari cacing sutra tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, karena kucingnya tidak dikebiri, maka populasi kucing pun meledak. Boom! Namun, para penduduk lokal tidak merasa terusik dengan keberadaan kucing-kucing tersebut, karena di dalam budaya Jepang pun, kucing merupakan hewan yang dapat memuat keberuntungan lho. Bahkan ada yang berkata bahwa kucinglah yang menyebabkan sebagian besar pulau Tashirojima tidak hancur saat gempa bumi dan tsunami Tohoku di tahun 2011. Di tengah-tengah pulau Tashirojima ini, terdapat kuil kucing atau disebut Neko Jinja. Sekali lagi, Neko Jinja. Jadi ceritanya, para nelayan sedang mengumpulkan batu untuk menjaring ikan. Namun, ada batu yang tidak sengaja terjatuh dan menewaskan seekor kucing. Nelayan yang kasian kemudian mengubur jasad kucing tersebut di area yang kemudian menjadi kuil ini. Gimana nih? Kalian tertarik gak buat pergi ke pulau kucing? Aku juga loh. Kapan ya bisa pergi? Semoga pandemi cepat berakhir deh supaya kita bisa bebas jalan-jalan lagi ya. Oke, segini dulu dari aku untuk video hari ini. Semoga apa yang aku sharing bisa bermanfaat. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ya, mata ne!